dan TAPERA, tabungan perumahan rakyat yang gagal, serta seabrek-abrek program yang ia janjikan dan sektor penegakan hukum yang rendah kualitas, juga Jokowi yang diduga kuat telah melakukan konspirasi secara nepotisme dengan pola mengangkangi hukum, mengatur atau pembiaran terhadap lembaga yudikatif yang transparan melakukan penyelewengan hukum untuk kepentingan Gibran dan Kaesang dan pembiaran terhadap para pejabat aparatur negara dan konglomerat korup yang dihukum ringan di bawah fonis pelanggaran prokes COVID-19 serta menjadikan para terpapar korupsi justru sebagai orang keperdayaan di pemerintahan dan puluhan janji-janji yang kembali tidak ditepati sampai akhir jabatannya sejak SMK membeli aset negara Indosat yang dijual dan janji garis kemiskinan ekstrim di tanah air akan menjadi 0% di 2024 ingin juga DPRI dan DPDRI pada sidang tanggal 16 Agustus tahun 2024 adalah pertanggung jawaban 5 tahunan presiden kepada MPRI bukan persidangan yang formalitas atau justru seolah sekedar pelaksanaan agenda tugas terbalik pertanggung jawaban DPR-DPDRI-MPRI kepada presiden atau sekedar presiden menentukan APBN 2025 tahun yang dirinya sudah tidak menjadi kepala negara lagi negara tanpa partai sebuah kejenuhan publik terhadap legislatif Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024 Damai Hari Lubis Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212 Sejak era presiden Soekarno Orla dan Orba hingga saat zaman SB reformasi belum ada sepertinya ide atau pemahaman seorang tokoh bangsa yang berpikiran lalu menyampaikan imbauannya secara transparansi kepada publik bahwa lebih baik semua partai dibubarkan Wacana sistem konstitusi politik hukum ketatanegaraan ini baru disampaikan terbuka oleh seorang tokoh ulama besar dokter Habib Rizik Syihab IB HRS pada era revolusi mental ala Joko Widodo Gejala-gejala politik apa ini Apakah implikasi daripada parameter atau cermin kejenuhan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat sudah pada posisi cekungan kering atau titik nadir kepada para wakil rakyat yang berasal dari partai-partai Lalu ketidakpercayaan ini direpresentasikan oleh seorang tokoh yaitu dokter Habib Rizik Syihab Fenomena perilaku wakil rakyat nampak jelas saat Presiden Ri yang puluhan kali membohongi mereka namun didiamkan oleh para wakil rakyat yang dibohongi Apakah para wakil menyimpulkan bahwa rakyat yang dibohongi bukan mereka sehingga diantaranya para wakil lebih asyik bermain judi online Kerusakan mentalnya tak terjadi kepada hampir seluruh para wakil rakyat ketika hak keterpilihan mereka oleh individu-individu masyarakat yang berbeda Namun memperolehkan suara keterwakilan kepada para ketua partai serah oleh sebab takut diberhentikan atau paupergantian antar waktu Dinamika yang nampak para wakil mengutamakan rasa sayang kepada kursi jabatan yang sudah tidak terhormat bukan sebaliknya mencintai rakyat dan diantar dikatif MK Sehingga fungsi kunci suara judikatif atau badan peradilan dan yang menyetujui dan mengesahkan inisiasi pergeseran nilai-nilai fungsi DPRI adalah inisiasi dari eksekutif atau penguasa pemerintahan yang semestinya mereka awahi Sehingga mereka para wakil rakyat yang didapat melalui suara-suara di TPS secara Luberjurdil atas nama kedaulatan di tangan rakyat malah kompromi dengan pihak yang harus mereka awasi Konspirasi kejahatan entah apa namanya karena dilakukan terus terang melalui undang-undang Maka faktor psikologis kesehatan para wakil rakyat dan faktor kejujuran dan rasa keadilan andai masih ada tersisa di dalam hati sanubari mereka Tentu hendaknya mereka menyambut senang dan gembira Terima kasih